Intro Haleluya, saudara hari ini kita akan meneruskan kotba berseri kita yang judulnya My Story Kisah Hidupku Minggu lalu kita sudah mulai hari yang pertama Kotba yang pertama, kalau saudara tidak sempat hadir, saudara bisa dapatkan DVD-nya Atau kalau tidak, saudara bisa dapatkan DVD-nya secara berseri setelah My Story ini selesai Tapi sebelumnya saya ada beberapa pengumuman Sebelum saya mengambil pengumuman, saya cuma menghimbau Saya menghimbau kepada saudara semua Sepertinya, saudara waktu datang ke dalam kebaktian Biasanya setelah lagu terakhir, saudara mulai datang Tapi saudara saya mau kasih tahu 30 menit kita akan, pas 30 menit kita akan memuji dan menyembah Tuhan Sekarang jam 10 lebih 5, sudah selesai Ini saya lagi ngomong-ngomong, sudah 2 menit Tadi kita sempat berdoa Tapi kira-kira 30 menit, jadi jangan miss Karena pujian dan penyembahan, saudara tahu Kalau kita, saudara tahu pelayanan kita ya, luar biasa Di mana jemaat bisa memberkati Tuhan Itu adalah waktunya di dalam pujian dan penyembahan Saudara mau memberkati Tuhan? Amin, saudara Seringkali kan kita bilang, Tuhan minta berkat Tapi saudara, ada waktunya saudara bisa memberkati Tuhan Karena firman Tuhan berkata, waktu engkau memuji dia Di atas pujian Tuhan itu bersemayam Wow, luar biasa Dia diberkati waktu saudara memuji dia Jadi saya mau mengajak kita semua Untuk datang on time Supaya saudara bisa, gak cuman hanya berkat Mendapat berkat dari Tuhan Tapi saudara juga bisa memberkati Tuhan Amin, saudara Bahkan firman Tuhan berkata, it is better to give Katakan sama-sama give Lebih baik untuk memberi daripada menerima Luar biasa kalau saudara saya bisa memberi Pak Jokowi sesuatu Saya akan mikirkan, wih Saya mau memberikan apa ini Untuk presiden kita yang baru dilantik Tapi kalau kita mau memberikan sesuatu kepada Tuhan Tuhan cuma minta satu Pujilah Pujian Pujian dan penyembahan itu menyukakan hati Tuhan Amin, saudara Kalau saudara mau memberkati Tuhan Wow, luar biasa sekali Saudara bisa datang dan memberkati Tuhan Dengan pujian dan penyembahan saudara Amin Katakan kepada kanan kirimu Eh, kamu berkati Tuhan men Berkati Tuhan Datang on time Amin, saudara Saudara Ini saya mau membangun culture yang baru Kenapa, saudara Saya gak ada condemnation Bagi saudara yang tadi datang on time Saya ingin kita tepuk tangan Untuk orang-orang yang datang on time Thank you for coming on time I really appreciate Tidak ada condemnation Saya tidak menyindir Enggak, enggak, enggak Cuma saya ingin begini, saudara Ini sebuah culture Kalau kita culture-nya on time Saya percaya Ini bisa sebuah culture yang bisa kita banggakan Amin, saudara Culture yang on time Saya percaya Tuhan akan bekerja lebih luar biasa lagi Nah, saudara Kita sudah tiga minggu ini Gibion Grow Wah, 133 orang yang daftar Ada 10 kelompok Luar biasa sekali Rame sekali Dan kita sibuk sekali Bertanya Diskusi luar biasa sekali Dan minggu lalu Minggu pertama tentang keselamatan Minggu kedua Apakah sekali selamat tetap selamat Minggu ketiga kita berbicara tentang Apakah baptisan air menjadi persyaratan untuk keselamatan Dan Minggu ini, saudara Saya dan Mama dan istri Saya akan pergi ke Jakarta Untuk rapat sinode Jadi saya gak bisa hadir Tapi doa malam tetap ada Jadi, saudara Kalau mau hadir Doa malam juga gak apa-apa, saudara Tapi Gibion Grow akan libur Rabu ini Dan dimulai lagi Tanggal 5 November Minggu depan Hari Rabu Bukan minggu ini Hari Rabunya Tapi minggu depannya Tanggal 5 November Amen Dan dari minggu lalu Kita ada sebuah kabar baik Saudara Kemaren Lihat ini, saudara Ada 11 orang Dari jemaat kita Yang sudah Dibaptis Tepuk tangan dulu dong Haleluya 11 orang Wah, saya senang sekali Karena ini adalah sesuatu Yang sangat-sangat Signifikan Sangat-sangat important Karena mereka semua Mengalami hadirat Tuhan Menjalani hidup yang baru Bersama dengan Tuhan Yesus Dan saya kepengen Kita gak cuman hanya Kalau saudara Kenali wajah-wajahnya Berapa banyak yang Kemarin dibaptis Ada hadir disini Saya ingin lihat tangan-tangannya Ada yang hadir Ya, tinggi-tinggi Ya, itu satu Berapa lagi? Dua Siapa lagi? Tiga Haleluya Tepuk tangan buah mereka ya Sudah hadir Haleluya Luar biasa Haleluya Bahkan dari Some of them Dari agama sepupu kita Tapi sekarang Sudah ditransformasi Dan mengalami kasih karunnya Itulah Injil kasih karunnya Selalu membawa orang Kepada kasih Yesus Amin saudara Ini adalah sesuatu Yang perlu dirayakan Kalau saudara belum baptis Atau mungkin saudara baptis Dipercik Atau mungkin saudara baptis Dulu ikut-ikutan Saya gak mau berdebat Tapi saya mau memberikan Firman Tuhan saja Kita bisa ngomong nanti later Makanya ikutan Gibion Grow Supaya saudara bisa mengerti Tentang apa arti Baptisan Nah Hari ini kita akan meneruskan Saya mau memberikan sedikit recap Minggu lalu kita berbicara tentang Anugerah yang membebaskan My story Kisah hidup saudara Akan berubah Kalau saudara hidup Di dalam sistem Yang baru Ada anggur baru Katakan sama-sama Anggur baru Haleluya Amin saudara Ayo sama-sama Lebih yakin lagi Anggur baru ada disini Haleluya Katakan kepada dirimu Anggur baru Juga ada di dalam hidupku Haleluya Amin saudara Ini sesuatu yang luar biasa Nah minggu lalu Kita berbicara tentang ini Kita sama-sama baca Satu dua tiga Sebab hukum Taurat Diberikan oleh Musa Tetapi Kasih karunia dan kebenaran Datang oleh Yesus Kristus Saya bisa Memberi sesuatu Dari jarak jauh Kalau saudara di Surabaya Saya memberi Dengan supir saya Bisa kan Dan itu Tuhan Memberi hukum Taurat Karena Tuhan cuma memberi Dari jarak jauh Dan yang diberikan adalah Musa Dan Musa adalah seorang hamba Kadang-kadang kita lupa Kalau Musa itu seorang hamba Tapi Luar biasa Hari ini ada kabar baik Luar biasa Kasih karunia Dan kebenaran Dan ini saudara Kata kasih karunia dan kebenaran ini Jadi satu Bahkan dibilang Kasih karunia Bahasa aslinya Yaitu Kebenaran Ganti kata-kata Dan dengan Yaitu Kita sama-sama baca Kasih karunia Yaitu Kebenaran Datang Kalau saya datang Kalau Pak Jokowi datang Obama datang Beda Kasusnya Ini datang Dan yang datang adalah Yesus Titisan Kalau saya berbicara dengan orang-orang yang beragama lain Saya bilang Yesus itu titisannya Allah Dia adalah Allah Pada mulanya adalah firman Dan firman itu menjadi manusia Dan firman itu adalah Allah Firman itu bersama dengan Allah Dan dia datang ke dunia Menjadi manusia Itulah Yesus Amin saudara Dan hari ini saudara Kita hidup bukan di era Hukum Taurat Di dalam hukum Taurat Saudara Semuanya harus Kita harus begini Kita harus begini Kalau tidak begini Kita dibawa kutuk Itu yang sering Sekali banyak Dibericarakan orang Apakah kamu dibawa kutuk Ataukah kamu mau dibawa berkat Saya percaya Di dalam Yesus Tidak ada lagi kutuk Yang ada adalah berkat Karena kasih karunia Tuhan Melingkupi kita semua Yang percaya Katakan amin Amin Dalam hidup kita Nah saya percaya Dalam kehidupan kita Kita Tuhan ingin Membawa kita Ke dalam anggur yang baru Taurat Berbicara tentang Persyaratan apa yang Harus kamu lakukan Untuk mendapatkan Perkenanan Allah Tetapi grace Kasih karunia Yaitu kebenaran Berbicara tentang Apa yang Yesus Lakukan Untuk kita Agar Anda Menerima Perkenanan Allah Tanpa tergantung Dari perbuatan Anda Luar biasa sekali Jadi saudara Seringkali kita berpikir Kasih karunia Dan kebenaran ini Suka dipisah-pisah Oh ini kasih karunia Tuhan Oh kalau ini kebenaran Tuhan Firman Tuhan berkata Biarlah kamu dapat mengetahui Tentang kebenaran Dan kebenaran itu Akan memerdekakan kamu Ada firmannya kan Masih ingat itu Biarlah kamu mengetahui kebenaran Dan kemerdek Kebenaran itu Akan memerdekakan kamu Saudara tahu Yesus ngomongnya sama siapa Yesus ngomongnya sama Ahli Taurat Loh Kan diulang Kalau hukum Taurat itu Kebenaran Maka kenapa Yesus ngomong sama Ahli Taurat Kebenaran itu kamu akan tahu Dan kebenaran itu Akan memerdekakan Karena saudara Saya mau kasih tahu Kebenaran itu bukan hukum Taurat Tapi kebenaran itu adalah Kasih karunia Ada amin saudara Ini adalah luar biasa Saudara Karena Kalau kita berpikir bahwa Kebenaran dan kasih karunia ini beda Saudara Waktu seorang perempuan yang Tertangkap basah berjinah Mau dilemparin batu Masih ingat ceritanya saudara Kalau masih ingat saudara bisa mantuk Mantuk Masih ingat saudara ceritanya Mau dilemparin batu Terus Tuhan Yesus bilang Siapa yang pernah Tidak pernah berdosa Silahkan lempar batu duluan Satu-satu yang mau lempar batu pulang Karena mereka malu Dan kemudian Yesus bilang sama perempuan ini Mana penuduh-penuduhmu Terus perempuan itu bilang Tidak ada Tuhan Aku juga tidak menuduhmu Nah ini orang bilang Oh itu kasih karunia Terus habis itu dia bilang Pergilah dan jangan berbuat Dosa lagi Oh itu kebenaran Saya mau bilang Itu adalah pengajaran yang sedikit Kurang lengkap Karena Kalau saya bilang Saya juga tidak menuduh kamu Itu kasih karunia Dan kebenaran Karena kebenaran orang itu Perempuan itu Bukan dari dirinya sendiri Oh dia habis berjinah kok Tapi Yesus memberikan kebenarannya dia Kepada perempuan itu Waktu itu dia kasih karunia dan kebenaran Masuk ke dalam perempuan itu Kemudian Pergilah dan jangan berbuat dosa Itu bukan kebenaran Tok Tapi kasih karunia dan kebenaran juga Karena orang itu bisa Pergi dan tidak berbuat dosa Itu karena Semata-mata Dibantu oleh kasih karunia Tuhan Sehingga hidupnya Mengalami kebenaran Ada amin saudara Jadi kasih karunia dan kebenaran ini Tidak bisa dipisah Amin saudara Nah Kita minggu lalu sudah belajar Tentang hal itu Dan hari ini kita akan belajar Tentang berkat Di dalam anugerah Hari ini saya mau berbicara Tentang Abraham Abraham Saudara tahu tentang Abraham Abraham itu adalah Sahabat Allah Mau saudara Punya Punya nickname Sahabat Allah Saudara mau Jadi sahabat Allah Amin saudara Kita semua mau menjadi sahabat Allah Dia sangat karib dengan Allah Saudara tahu Allah itu mengasihi semua orang Tapi sepertinya Abraham ini Jadi favoritnya Tuhan Wah Disukai Tuhan Dan Abraham ini Karib dengan Tuhan Nah saya mau kasih tahu Saudara Saya selalu ngomong tentang Kasih karunia Atau hukum Taurat Saudara lihat Anehnya Abraham ini hidup Lebih dari 400 tahun Sebelum Taurat Diberikan Sudah pikirkan Dia hidup 400 tahun Sebelum Taurat diberikan Bagaimana dia bisa hidup Berjalan bersama dengan Tuhan Itu gimana caranya Tidak ada Taurat Tidak ada peraturan Tidak ada syarat-syarat Tidak ada ketentuan-ketentuan Tidak ada Saudara Yusuf Cicitnya Abraham Hidup ratusan tahun Sebelum hukum Taurat diberikan Tapi kok bisa Yusuf Menolak godaan istri Potifar Tanpa ada hukum Taurat Kok bisa dia tolak Padahal tidak ada hukum Taurat Kok bisa Bahkan Yusuf dibilang juga Orang yang sangat dikasih oleh Tuhan Kok bisa Gimana caranya Apa rahasianya Mau tahu saudara Rahasianya Saya mau kasih tahu Rahasianya adalah Kasih karunia Katakan sama-sama Kasih karunia Katakan pada kanan kirimu Eh rahasianya Kasih karunia Haleluya Amin saudara Rahasianya Kasih karunia Makanya saudara Saya mau beritahu kepada saudara Men Hari ini Kalau anda mau hidup Di dalam berkat Abraham Dalam berkat Yusuf Yang dia juga dialami oleh Ishak Yusuf Yaakub Bangsa Israel Saudara tahu Bangsa Israel itu mengalami Berkat Abraham Sampai Gunung Sinai Remember Last week Saya sudah memberikan Sedikit pengajaran Tentang itu Saya mau kasih tahu Bahwa Kristus adalah Hikmat kita Kristus adalah Kebenaran kita Kristus adalah Kekudusan kita Kristus adalah Kebebasan kita Hukum itu Tidak bisa membuat Anda kudus Saudara Minggu lalu Saya sudah bilang Kalau ini kaca Terus saudara Melihat dirimu Melihat kaca Terus saudara Melihat Loko elek Saudara lihat kaca Loko kukulan Gitu saudara Maaf loh ya Saudara Saya gak Nyinggung siapa-siapa Loko kukul Gitu loh saudara Kok elek Yang dimarahin Jangan kacanya Ada amin saudara Karena kaca Tidak bisa merubah dirimu Amin Hukum itu Seperti itu Hukum itu Cuma bisa menunjukkan Bahwa kita ini Manusia yang bobrok Manusia yang berdosa Selalu gagal Seberapa besar Kita berusaha Kita selalu gagal Hukum tidak bisa Merubah kita Banyak orang Berbicara tentang hukum Bahkan bikin kotbah Berseri tentang hukum Taurat Saya mau kasih tau Kalau saya berbicara Seperti itu Saya seperti perlahan-lahan Membunuh iman saudara Saudara Kalau saudara Habis dengar Tentang hukum Taurat Saudara pulang Itu rasanya Bebannya wabot Waduh Aku ini berdosa Aduh Gak bisa apa-apa Aku ini Mateng aku Kena kutuk Saudara sering begitu Saudara Karena itu Injil itu disebut Kabar baik Paulus berkata Aku akan terus memberitakan Injil Kasih Karunia Amin saudara Nah hari ini saudara Apa yang akan saudara dengar adalah itu Karena hukum Taurat Orang mengenal dosa Coba saudara lihat ini 2 Korintus 3 6-8 Kita baca yang keras 1 2 3 Hukum Yang tertulis Mematikan Tetapi apa saudara Roh Menghidupkan Saudara tau gak Kalau saya kotbah hukum Gak perlu roh kudus Baca oh dewe Saya baca Mencekam pasti Suasana pasti berubah Gak usah Dimana-mana Tempat agama Semuanya ngomongin Hukum Kamu harus begini Supaya kamu dapat ini Kamu harus begini Kalau tidak kamu kena ini Benar gak saudara Kamu harus begini Awas kalau tidak Begitu gagal Beginilah apa yang terjadi Sanksinya ada Hukumannya ada Ketentuannya ada Begitu saudara Bahkan firman Tuhan berkata Nih saudara Baca 1, 2, 3 Pelayanan Yang memimpin kepada Kematian terukir Dengan huruf Pada Loh-loh batu Ini Tuhan yang bilang Saudara Saya percaya ya Orang sakit Orang terikat Hari-hari ini Bukan karena dosa Karena Yesus Sudah mengampuni dosa Masalahnya Banyak dari mereka Terikat Dan sakit Karena tuduhan Dan penghukuman Pelayanan Yang memimpin Kepada Apa saudara Lihat ini Kita baca 1, 2, 3 Pelayanan Yang memimpin Saudara seringkali Syarat 1, 2, 3 Itu pelayanan Yang memimpin Kepada Karena Saudara pulang Saudara ngerti Saudara tetap aja Tidak bisa ngelakuin Benar gak Coba Gagal Mateng Aku gak Gak nyampe Saya mau membawa ini Kepada realitas Karena saya dulu Hidup bertahun-tahun Seperti itu Banyak orang Oh tapi itu kan Cuma Pak Michael Yang benar Saudara Saya sudah jadi pendeta Lebih dari 12 tahun Saya Apa namanya Konseling dengan Banyak orang Terutama generasi muda Yang sekarang Sedang meninggalkan Gereja Karena apa Capek Harus ngini Harus ngini Harus ngini Tapi saya Kalau Yesus ketemu Sama pemungu cukai Yesus ketemu Sama pejinah Yesus ketemu Sama orang berdosa Dia gak pernah Kasih hukum Taurat Dia kasih apa Kasih karunia Orangnya berubah Bukan karena Dikasih tahu hukum Orangnya berubah Karena dia mengalami Kasih Abadi Tuhan Yesus Kristus Berikan kemuliaan Buat Tuhan kita Amin saudara Itu yang bisa merubah Saudara Makanya saudara Saya ini seringkali Terakhir-terakhir Saya baca Martin Luther Ini loh saudara Saya sampai kembali Asal-muasal Kekristenan itu loh Saudara tahu Martin Luther Dia bikin Sola Skripcura Hanya firman Tuhan Yang kedua Sola Gracia Hanya Kasih karunia Yang membuat kita Diselamatkan Bukan karena perbuatanmu Kita diberi Perkenanan Allah Saudara saya sedih Karena perkenanan Allah itu Dibilang Oh kamu harus beli Sabu tangan ini Saudara pernah lihat Tele evangelist Saudara pernah lihat Nama-nama Hambat Tuhan besar Oh kamu harus beli ini Supaya kamu diberkati Nanti kamu bisa Ditempel di dinding Dan itu akan membawa berkat Itu saya bilang Sudah tidak seperti Apa yang Sola Gracia Atau kalau enggak Tujuh elemen Pakai Beras ini Warnanya ini Aduh Come on Kita harus kembali Kepada Yesus Ada amin saudara Inilah injil yang sesungguhnya Sola Gracia Itu adalah Kasih karunia Satu-satunya yang memberikan kita kehidupan Kasih karunia Sola Fide Hanya melalui iman Bukan dengan perbuatanmu Kita beriman kepada Yesus Yang bilang Sudah selesai Aku sudah melakukan semuanya Supaya kamu dapat hidup di dalam aku Sehingga aku memampukan kamu Dengan imanmu Sola Kristus Hanya Kristus Yesus Soli Deo Gloria Buat kita dapat mengalami kemuliaan Tuhan Saya sedih Mendengar Banyak gereja Menjadikan sukses Happy Happiness sukses Menjadi Tujuan hidup Sudah tahu Happiness Sukses Itu bukan tujuan hidup Sudah Itu adalah hasil Ada amin saudara Itu adalah hasil Perjalanan iman kita Bersama dengan Yesus Kalau sukses Dan tujuan hidup kita happy Itu semuanya tentang kita Sukses itu Aku bisa begini Aku punya ini Aku punya ini Tentang kita Tapi kalau Kalau tentang Tuhan Tuhan bilang Be fruitful Berbuahlah Berbuahlah itu tentang Tuhan Dan tentang orang lain Ada amin saudara Waktu kita berbuah Of course Kita happy Of course Pasti kita happy Waktu kita berbuah Pasti kita sukses Gak ada orang berbuah Gak sukses Ada amin saudara Itu adalah Hasil Bukan tujuan Tapi kita seringkali Menjadikan tujuan Banyak orang sukses Bunuh diri Banyak orang Berusaha mencari Happiness Akhirnya cerai 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 Karena Suamiku Tidak membuat aku Happy Tapi lihat ini Solideo Gloria Semua Hidup bagiku Adalah Kristus Wow Hidup bagiku Adalah untuk Kemuliaan dia Kalau saudara Seperti itu Saya yakin Hari ini kita ngomongin Berkat Abraham Saudara Ini kita mesti Kembali ke sini Sudah lama Gereja Sudah lama Martin Luther bilang begini Aku perlu memberitakan Injil kasih karunia Pada seseorang Setiap hari Setiap hari Kalau tidak Nemu orang Dia kotbain teman-temannya Kasih karunia Kalau dia teman-temannya Tidak ada Dia kotbah Sama dirinya sendiri Tentang kasih karunia Kenapa Aku perlu memberitakan Injil kasih karunia Kepada seseorang Karena setiap hari Aku sering lupa Berapa banyak dari kita Suka lupa Bahwa Tuhan itu Sudah Lebih dahulu Melakukan segalanya Untuk kita Seringkali kita lupakan Makanya kita perlu Mendengar firman Tuhan Makanya kita perlu Berakar Di dalam suatu komunitas Yang bisa mengingatkan kita Ada amin saudara Makanya kita perlu Mendengar Apa namanya Firman-firman yang benar Makanya saya ini Gregetan Tulang saya kepingin ini Kalau ada orang yang berdiri Di pimbar ini Dan berbicara tentang Hukum lagi Syarat ini Tidak bisa saya Saya sebagai gembala Saya harus Saya harus Melindungi Domba-domba Domba-domba Saudara-saudara semua Sudah dipercayakan kepada saya Kalau saya sampai Membiarkan itu Saya bertanggung jawab Sama Tuhan Karena orang yang Membicarakan injil yang lain Itu terkutuk Di dalam firman Tuhan Saya gak mau Saya nanti dikutuk Saya mau Kita sama-sama Mendapatkan sesuatu Yaitu kasih karunia Dari Tuhan Dari Tuhan Yesus Dia begitu luar biasa Dia begitu luar biasa Bukan karena Hukum Tuhan Hukum Tuhan Hukum Tuhan Hukum Tuhan Tapi sekarang Banyak orang Membawa hukum Tuhan Kembali Untuk mendapatkan janji Kamu harus begini Untuk mendapatkan janji Kamu harus begitu Untuk mendapatkan janji Harus begini Kalau enggak Hati-hati Kena Kamu keluar janji Kena kutuk Ini kan Tapi lihat Kita baca lagi 1, 2, 3 Sampai kamu 1, 2, 3 Sebab Bukan Karena Hukum Tuhan Telah Diberikan janji Kepada Abraham Abraham dikasih janji Aku akan memberkati engkau Ada syaratnya No Tidak ada Aku memilih engkau Aku akan memberkati engkau Lihat ini Kepada Abraham Dan Keturunannya Saudara tahu Saudara dan saya adalah keturunan Abraham Oleh iman Amin saudara Kita semua keturunan Abraham Barang siapa Yang ada di dalam Yesus Barang siapa yang beriman kepada Yesus Kita semua keturunan Abraham Janjinya apa Janjinya apa Mulai bahwa 1, 2, 3 Bahwa Ia akan memiliki Dunia Bahasa aslinya Akhli waris Bahasa aslinya Menaklukkan Dunia Di 1 Yohanes 5 Dibilang Kamu akan Mengalahkan Dunia Masih ingat saudara Beberapa minggu yang lalu Saya berkorbat tentang itu Mengalahkan dunia Memiliki dunia Menjadi akhli waris Kerajaan surga Di dalam dunia Masih ingat Adam dan Hawa Dikasih tahu Kamu taklukkanlah Bumi Dan berkembang Biaklah Ini semua kodratnya manusia Saudara Mestinya kita panggilannya seperti ini Memiliki dunia Tapi masalahnya kenapa Saudara saya mau kasih tahu Kalau orang Akhli waris Memiliki Menaklukkan Sehat gak? Sehat gak? Saya mau nanya Sehat gak? Sehat Diberkati gak? Diberkati Diberkati bukan Diberkati secara rohani Tapi diberkati secara Just money Kaya pasti Diberkati Mengalami perlindungan gak? Mengalami perlindungan Memiliki dunia Tapi masalahnya kenapa? Kok banyak orang Tidak mengalami hal ini? Karena Coba Baca lagi 13 1, 2, 3 Sebab Bukan karena Hukum Taurat Telah Telah Diberikan janji Banyak orang Kembali ke hukum Taurat Untuk mendapatkan janji Aku harus Ngeneh Supaya aku dapat itu Aku harus gini Supaya aku dapat itu Look Firman Tuhan berkata Bukan itu Paulus ngomong Sama jemaah di Roma Hey Wake up Bangun Bukan karena perbuatanmu Lihat seterusnya Tetapi Baca 1, 2, 3 Tetapi Karena apa Saudara Kebenaran Berdasarkan Berdasarkan iman Itu kalau tidak Kasih karunia Tidak mungkin Kebenaranmu Bukan karena Aku begini Aku begitu Aku sudah begini Aku sudah berdoa Aku sudah berpuas No Tapi Karena Iman Berdasarkan iman Kebenaranmu Berdasarkan iman Kepada Yesus Yang sudah benar Buat saudara Ada amin saudara Katakan kepada kanan kirimu Kebenaranmu Bukan kebenaranmu Kebenaranmu Kebenaran Yesus Amin saudara Amin saudara Bukan karena hukum Bukan karena hukum Taurat Tetapi selama ini Kita sering berusaha Mendapatkannya melalui hukum Taurat Bukan karena Anda Menjalankan Taurat Bukan usaha Anda Bukan karena Ketaatan Anda Apakah ketaatan penting Penting Saudara Kita perlu Taat Tapi Anda Menerima semua janji Itu bukan karena Taat Saudara Taat itu Karena berdasarkan Kebenaran Berdasarkan iman Kasih karunia Kasih karunia Itu yang memampukan kita Untuk taat Ada amin saudara Jangan dibola Balik Ini kadang-kadang Saudara mungkin Saya Gimana Bukan karena ketaatan Yes Kalau saudara Taat 100% Gimana saudara Kalau saudara Karena ketaatanmu Berarti kan yang sombong Itu nanti Oh iya Aku diberkati Soalnya aku taat Loh Tuhannya mana Ada amin saudara Kadang-kadang kita berpikir Bahwa itu karena Ketaatanku Aku diberkati Itu karena ketaatanku No Saudara tahu Abraham Oh mau ngomongin Abraham ya Abraham itu adalah Sosok yang mestinya Contoh yang buruk Untuk seseorang yang diberkati Tuhan karena ketaatannya Saudara tahu kenapa Karena Abraham itu Berbohong Tahu saudara Berbohong dua kali Fatal lagi Berbohongnya sangat rohani Berbohong untuk melindungi Nyawanya sendiri Bukan rohani lagi Dia bilang Dia punya istri kan Abraham itu Abraham sendiri Tidak menerima semua berkat Tuhan Karena kebaikannya Atau kesempurnaannya Bukan Tapi karena Kasih karunia Katakan sama-sama Kasih karunia Abraham itu Berbohong untuk melindungi Nyawanya sendiri Dia bilang sama Sarah Sarah itu ya Sarah itu luar biasa Saudara Let me tell you this Kalau saudara ada di bawah berkat Abraham Saudara gak cuman hanya diberkati Secara jasmani Saudara gak cuman hanya sehat Tapi saudara juga Awet muda Kalau dibawa kasih karunia Saudara awet muda Amin saudara Lihat dong Lihat dong Saudara 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 Firaun itu dikelilingi oleh Hot girls Semua di sekeliling dia itu Cantik-cantik Seksi-seksi semua Tapi dia ngeliat Sarah Wih Sopi Umur berapa Lakcap Bayangkan saudara Saudara pernah ketemu Lakcap Itu hot Gitu Sampai Abraham tahu Istrinya ini Cantik Dia bilang Eh Honey Kamu kalau Ditanyain orang Bilang Aku ini Saudaramu Kenapa Aku nanti dipateni Egois loh ini Kalau istri saya Digituin Saya digipeng Mungkin langsung gitu Saya udah gak berani Ngomong kayak gitu ya Saudara I love you babe Enggak gitu Apa namanya Tapi dia bilang begitu Bilang Terus saudara tahu Firaun itu Firaun itu Dia bilang Oke Kamu Saudaranya Kamu tak kasih hadiah Saudara dikasih hadiah Terus sudah gitu Sarah diambil Menjadi selir Baru satu hari Saudara tahu Tuhan mengirimkan Tulah Ke Firaun Ke atas Firaun Dan seisi rumahnya Saya waktu baca itu Saudara-saudara bingung Loh Saya yang bohong itu Loh Sapa Salah Firaun itu Loh Apa Dia kan gak tahu Malah dia baik Saudaranya Oh iya Tak kasih duit Dikei duit Terus Adikmu tak ambil Istrinya takut Ya wis Jadi Saudara Tapi kena tulah Saya ini bilang Loh Tuhan Kamu ini memberi tulah Kepada yang salah Yang bohong itu Siapa Yang bohong siapa Saudara Mestinya yang kena tulah itu Siapa Tapi yang kena tulah Firaun Wow Bukti Bahwa Berkat itu Bukan karena Ketaatannya Abraham Tapi karena apa Tapi karena kasih karunia Kok bisa kasih karunia Karena Abraham mendapatkan kebenaran Oleh Iman Katakan sama-sama Iman Dia percaya Dia percaya Sama Tuhan Saudara Dibela Mati-matian Sama Tuhan Amen Saudara Prosesnya ada Akhirnya Abraham bertobat Abraham bertobat Akhirnya dia Mempersembahkan Kepada Ishak Tapi saudara Perjalanannya Bukan karena Dia benar dulu Kadang-kadang Saya sedih Pendalaman Alkitab Dibilang Abraham setia Abraham kudus Loh Sapa sih ngomong Bohong Bohong Ada kali kedua Namanya Abimelek Tau Umur 90 Ditaksir sama Abimelek Kau cap Gila gak Saudara Saudara pernah naksir orang Umur 90 Ini kalau Gak dibawa Ini Saudara Aduh Ini ya Sarah ini Hidup di bawah Kasih karunia Awet muda Orang akan Memper Orang Saudara kalau Dibawa kasih karunia Gak ngoyong Gak cepat keriput Gak pusing Gak banyak beban Tapi free Yes Gak stress Ada amin saudara Tepuk tangan dulu dong Buat kasih karunia Amin saudara Coba bayangkan Abraham Umur 100 Punya anak Artinya apa Saudara Masih bisa Perform All the men say Amin Gitu saudara Saudara mau Masih bisa seperti itu Berkat Abraham Lihat itu Punya anak umur 100 Saudara Dia hidup sampai umur 175 Berarti Saya masih remaja Saya masih kecil Amin saudara Luar biasa Ini saya melihat ini Wow Saudara Firman Tuhan berkata Tuhan akan memperbarui Masa mudahmu Seperti Raja Wali Saudara tahu Satu-satunya binatang Yang bisa memperbarui Masa mudahnya Itu Raja Wali Begitu dia Waktunya Dia tua Saudara Dia masuk ke gua Dia langsung Copotin semua Apa namanya Bulunya Dan semuanya Bulunya Dan dia memperbarui Bulunya Bulu yang baru keluar Dia seperti Raja Wali Remaja Langsung dia melesat lagi Itu saudara Kalau dibawa kasih karunnya Tuhan memperbarui Masa mudahmu Haleluya Saudara mau seperti itu Saudara Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Percayalah Kebenaranmu Bukan kebenaranmu sendiri Coba saudara Kalau kebenaranmu Kebenaranmu sendiri Selalu takut Waduh mateng Aku durung ini Waduh Aku lali doa Waduh Kena kutuk hari ini Ditabrak orang Jers Lu mateng Iki tadi gara-gara Konsi Baca Alkitab Waduh Durung ngasih perpuluhan Waduh Lali kasih persembah Stress Mateng Aku kurang ngiki Kurang ngiki Kurang ngiki Gak heran Semuanya langsung Jadi keriput Tuh Lama-lama Bungkuk Saudara Aduh Geletak Saudara Beneran Hidup Kalau dibawa Taurat Seperti itu Ada amin Ngelihat bedanya Saudara Tapi lihat Semua berkat Sekali lagi Satu Dua Tiga Sebab Bukan Karena Hukum Taurat Telah diberikan Janji kepada Abraham Dan Bahwa ia akan Memiliki dunia Tetapi karena Itulah Chris Kasih Karunia Saudara Abraham ini Wah Tidak layak Mestinya Dia Yang dia Lihat Yang Tuhan Lihat Dalam kehidupan Kita Bukan kesalahan Kita Bukan dosa Kita Tapi iman Kita Katakan sama-sama Iman Tangan pada kanan Kekirimu Imanmu kepada Yesus itu Amin Ibrani Sebelas Kalau saudara Bisa catat Nanti aja Di rumah Baca Ibrani Sebelas Itu ada Daftar Saksi iman Dibilang Dengan iman Musa Dengan iman Abraham Tidak ada Catatan dosa Kenapa Saudara Karena Tuhan Tidak mengingat Dosa-dosa Orang percaya Amin Tidak ada lagi Yang ada Dengan iman Katakan sama-sama Dengan iman Oleh kasih karunia Oleh kasih karunia Dengan iman Iman itu Iman itu saudara 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 Saudaranya Ceritanya Musa Musa Ini ngomongin Musa Cepat aja Musa Musa itu ya Karena iman Di Ibrani Sebelas Ayat 24 Sampai 29 Karena iman Musa tidak mau disebut Putri Firaun Karena iman Dia meninggalkan Mesir Karena iman Dia mengadakan Pasca yang pertama Dengan pemercikan Darah Masih ingat Saudara Semua rumah Israel Dikasih darah Anak sulung Tidak ada yang mati Di Israel Tapi orang Mesir Anak sulung Mati semua Termasuk ternaknya Mati semua Karena iman Dia melintasi Laut merah Tapi habis itu Stop Tau kenapa Stop Habis itu Dia ke gunung Sinai Dimana dia mendapatkan Hukum Taurat Dan sejak itu Musa itu Masuk tanah perjanjian Aja Enggak Padahal dulu Sebelumnya Dia hidup Di bawah berkat Abraham Nah saudara Mau yang mana Kisah hidupmu Itu tergantung Dimana saudara Imanmu Kau taruh dimana Imanmu Ditaruh di perbuatanmu Dihukum Aku harus gini Aku harus gini Atau Yesus yang sudah Melakukan segalanya Buat saudara Kalau saudara melakukan itu Kalau saudara menaruh imanmu Berkat Abraham ini Luar biasa Saudara tau gak Saya sedih baca Musa Karena Ibrani 11 Ayat 24 sampai 29 Itu lima ayat Ayat 30 nya Stop Langsung ceritanya Joshua Habis itu Ayat 31 nya Ceritanya Rahab Seorang pelacur Jadi Nenek Nenek Buyut-buyutnya Yesus Kok bisa ya Stop Musa Gara-gara apa Dari iman Kebenaran oleh iman Dia berusaha kebenaran oleh Taurat Akhirnya Stop Nah hari ini saudara Berkat Abraham Kok bisa stop Ini saudara Ayat Roma 4 Ayat 14 Kita baca 1 2 3 Dengar 1 2 3 Sebab Jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat Menerima bagian yang dijanjikan Allah Maka apa saudara Sia-sia lah iman dan Batal Maksudnya begini Kalau kamu bisa taat dan kamu mendapatkan sesuatu dari perbuatanmu Hukum Taurat itu melambangkan perbuatanmu ya Maka sia-sia lah iman Buat apa beriman Oh kamu bisa kok Bener gak saudara Akhirnya yang sombong Kita Saudara Hukum Taurat membuat orang-orang sombong Hukum Taurat membuat orang-orang menghakimi orang Kurang rohani Kurang Kurang Padahal dirinya sendiri kalau dia melihat banyak kekurangannya Tapi disembunyikan semua Bener gak saudara Makanya banyak orang kecewa sama gereja Karena itu yang sering diajarkan Tapi hari ini Biarlah kita gak seperti itu Demikianlah janji Tuhan Atas hidup kita Batal Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita Batal Saudara kalau saya interview ya Apa yang membuat Batal janji Tuhan Dan membuat iman kita sia-sia Biasanya kalau saya interview Satu juta umat gitu misalnya Saya interview Apa sih yang membuat batal janji Tuhan Dan apa yang membuat iman kita sia-sia Kebanyakan orang akan jawab apa Dosa Dosa Iya kan Dosa 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 Tapi saya mau Eek Jawabannya salah Saya mau kasih tau Apa yang membuat batal Janji Tuhan Dan membuat iman kita sia-sia Jawabannya adalah Ini Sebab Kita baca sekali Satu dua tiga Sebab Jika mereka yang mengharapkannya dari Maksudnya apa Kalau kamu berusaha Aku mesti gini Aku mesti gini Aku mesti gini Maka Apa saudara Sia-sia Sia-sia lah iman Dan Batalah janji Do good Kamu harus melakukan yang baik Supaya dapat baik Ya memang benar Menurut Taurat seperti itu Do good To get good Do bad You get bad Hukum dan iman itu berlawanan Ada amin Saudara Berlawanan Alkitab ini sangat konsisten Di Roma dan Galatia Kasih karunia itu lawannya adalah Perbuatan Aku 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 harus gini Aku Roh itu lawannya Daging Ada amin Saudara Daging Iman Itu lawannya bukan rasa takut Tapi hukum Taurat Karena hukum Taurat itu Memnibulkan rasa takut Karena apa Kalau aku gak gitu Nanti aku kena kutuk Aduh Takut Takut Akhirnya geletak Itulah yang terjadi Jawaban dosa itu bukan hukum Taurat Jawaban dosa itu adalah Kasih karunia Ada amin Saudara Dan itu yang Yesus berikan Ini firmanya Tetapi hukum Taurat ditambahkan Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak Lihat ini Dan dimana dosa Baca yang merah Satu dua tiga Dan dimana dosa bertambah banyak Disana kasih karunia menjadi Berlimpah Tuhan ingin memberikan kepadamu Berlimpah-limpah Kasih karunia Tapi pertanyaannya Kan ada yang tanya Loh boleh gak sih Kita boleh bertekun dalam dosa Loh Saudara belum baca seterusnya Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Kita baca sama-sama Dari bolehkah ini Habis titik-titik Satu dua tiga Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya semakin banyak bertambah Kasih karunia itu Apa saudara Apa saudara Apa saudara Katakan pada kanan kirimu Sekali-kali tidak Amin Kenapa Bukankah kita ini Sudah mati bagi dosa Bagaimana Kita masih dapat hidup Di dalamnya Hey Wake up Come on Kamu ini sudah diselamatkan Jangan hidup Kayak gitu lagi Itu yang mengikat kamu Sudah Jangan hidup Kayak gitu lagi Ada amin saudara Dalam kehidupan kita Kasih karunia Ini sudah Begitu luar biasa Saudara Saudara Saya terus terang Ini saya mau jujur-jujuran Banyak orang yang bilang sama saya Bahkan Salah mengerti Terhadap apa yang saya Katakan Wah pastor Michael ini Kalau kotba kurang balance Ya kan Saya sudah Saya sudah kotba ini Kira-kira Tiga empat tahun Pertama-tama Semua orang begitu Wah kurang Kurang balance Mesti ada ininya loh Pastor Disabit sedikit gitu loh Saudara Supaya Orang itu pedih Kalau berdosa Jadi Kapan yang disabitnya Biasanya kan pendeta Harus Ceder Gitu saudara Kurang itunya Gitu loh Kurang itunya Saudara Saya sampai sempat Ini kira-kira Dua setengah tahun yang lalu Saya sempat down Dan Dan saya nemu Sebuah buku Yang namanya Yang menulis itu Dr. Martin Lloyd Jones Ini salah satu Saya makanya Saya kembali Saya belajari Movement-movement Dari zaman dulu Yang membawa Gereja kita ini Sekarang ini Kira-kira ada Tiga miliar Manusia yang Bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Saya Ketemu sama buku ini Martin Lloyd Jones Dia bilang begini Mengapa hari ini Tidak ada lagi orang Yang menuduh kita berkotba Dimana dosa bertambah banyak Disitu Kasih karunia berlimpah-limpah Saudara tau Paulus sempat ditentang Paulus mendapatkan kritik Yang sama Seperti yang saya terima Kamu ini ngomongin Kasih karunia terus Tapi saudara Waktu saya Baca Dr. Lloyd Jones ini Luar biasa sekali Ini ada tulisannya disini Saya gak Sudah gak usah baca Saya membacakan aja There is no better test Tidak ada test yang lebih baik To whether a man Is really preaching The new testament Gospel of salvation Kalau seseorang itu Benar-benar berkotba Tentang Injil perjanjian baru Yang merupakan kabar baik Yaitu kasih karunia Some people might misunderstand it Orang bisa salah mengerti Dikirain saudara Saya ini kotbam untuk memberikan License Memberikan izin untuk berdosa Dia bilang begini That you are safe Kamu diselamatkan By grace alone Hanya oleh kasih karunia It doesn't matter In what you do Tidak peduli Kamu melakukan apa You can go on And sinning As much as you like But it will Redound all the more The glory of grace Kalau ada banyak orang Berdosa Justru disitu Ada kasih karunia Yang sangat-sangat Berlimpah Tuhan Yesus Selalu memberikan Kasih karunia Kepada orang Berdosa Tapi dia selalu marah Sama orang Farisi Dia bilang begini Kalau kamu gak pernah disalah mengerti Kalau dulu Paulus ditentang Mengenai hal itu Mengapa Tidak ada lagi Orang-orang yang berkotbah Seperti Paulus Dan tidak ditentang lagi Karena apa Karena seringkali Pendeta Tidak lagi memberitakan Injil Yang sama Yang diberitakan oleh Paulus Kalau kamu Kalau kamu Sampai disalah mengerti Itu artinya Kamu memberitakan Injil yang benar Karena Injil yang benar Itu selalu Mengutamakan Kebaikannya Tuhan Injil yang benar Itu selalu memberikan Kasih karunia Tidak peduli Sejelek apa Kamu Tidak peduli Segelap apa Kamu Kamu bisa menemukan Harapan Di dalam Yesus Dan kalau kamu Masih naik turun Tidak apa-apa Aku Yang akan Menyelesaikan Aku yang akan Memampukan Aku yang akan Menguduskan kamu Dengan kasih karunia Kita diselamatkan Dengan kasih karunia Juga Kita bisa naik ke surga Nanti ketemu sama Tuhan Yesus Amin Kasih karunia itu Makanya From grace To grace From kasih karunia Kepada kasih karunia Kita cuma apa Berjalan dengan iman Kepada Iman Wah waktu saya denger gini Yes Saya memang disuruh Tuhan Untuk melakukan ini Tuhan yang nyuruh Jadi tidak peduli Apa kata manusia I will Preach Dan saya memang Tidak mau berusaha Look Orang itu sudah tahu Kalau sudah berdosa Dia tahu Yang dia butuhkan adalah Dia perlu dengar Bahwa Tuhan Lebih besar Daripada dosanya Ada amin Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan Yesus lebih besar Dari dosa kita semua Kalau kita memberikan Injil kabar baik Dan kasih karunia Sampai orang salah mengerti Terhadap kita Kita Memberitakan Memberitakan Injil kasih karunia yang benar Saudara Balik kepada Abraham Lihat ini Ada pun Abraham Sangat Kaya Wow Saudara Men Abraham itu diberkati Diberkati Saudara Saudara tahu Yang Abimelek tadi Saudara Saudara tahu Abraham Bohong lagi Yang kedua Istrinya umur 90 Sudah Udah nenek-nenek Tapi masih cantik Itu awet muda Sekali lagi Kasih karunia membuat Anda Awet muda Luar biasa Terus Abimelek Dikasih tahu Dia Bawa istrinya Abraham Ke istana Malam-malam Dia dapat mimpi Engkau harus mati Wih duh Tuhan Ngomong sama dia di mimpi Engkau harus mati Karena perempuan yang kau ambil itu Dia sudah bersuami Loh Tuhan ini loh Datang mengambil Istri orang benar Abraham ini loh Mestinya kan yang Mestinya mati itu Abraham Tapi Abraham dibela sama Tuhan Bukan karena kebenarannya Sendiri melalui perbuatannya Tetapi Abraham benar Karena Iman Amin Saudara Oleh kasih karunia Dibela Tuhan Karena perbuatan Dari Apa namanya Perbuat Bukan perbuatannya dia Tapi oleh karena imannya dia Kepada Tuhan Saudara Sebelum Habis ini kita akan melihat Sebuah kesaksian Kesaksian dimana Saudara kita ini Dijama oleh Tuhan Karena dia mempunyai Paradigma yang benar Selama ini Dia hidup di bawah Ketakutan Dan Dalam paradigma yang salah Tapi hari ini Kita akan mendengar Nah sebelumnya Saudara Sebelumnya Saya mau memberikan Sedikit perbedaan Cepat saja Lukas 18 Dan Lukas 19 Saudara tahu Tadi kan dibilang Abraham sangat Kaya Ini ngomongin duit Kaya Saudara tahu Orang kalau kena kasih karunia Beda Lukas 18 Itu adalah orang Yang ada di bawah hukum Taurat Seorang penguasa muda yang kaya Saya pernah khotbah ini Masih ingat Saudara Penguasa muda yang kaya Dia datang kepada Yesus Dia nanya Guru Apa yang harus aku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Kalau pertanyaannya begitu Kan mestinya Yesus jawabnya begini Percayalah kepada aku Maka kamu akan menerima Hidup yang Kekal Kan gitu kan mestinya Iya kan Guru Apa yang harus aku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Yesus mestinya jawabnya Percayalah Kepada aku Kan mestinya begitu Dia ngomong begitu sama semua orang Tapi hari itu Kenapa Yesus jawabnya lain Karena dia tahu Orang ini Guaya Enak bahasa Surabaya Guaya Ngomong Sudara Guaya Guayamu Sekarang saya jadi orang Surabaya Balik Sudara Guaya Ngomongnya gini Kenapa Karena Yesus tahu Dalam hatinya Ini orang ini Guaya Mau pamer Aku ini loh Orang baik Langsung Yesus jawabnya apa Mestinya kan Yesus Percayalah kepada aku Tapi Yesus jawabnya Kamu tahu Taurat Lihat Orang gaya Dikasih Taurat sama Tuhan Jeder Jangan membunuh Jangan berjina Hormati orang tua Terus Orangnya Tuhan Sejak Cili Aku sudah melakukan Semuanya itu Guaya Oh aku sudah melakukan Semuanya Terus habis itu Oh Gitu Cuma satu Yang kurang Makanya Beberapa Bulan yang lalu Saya korba Satu tok Ini korba Surabaya Satu tok Katakan sama-sama Satu tok Satu tok Supaya ingat Supaya apa Satu yang kurang Ini menyangkut apa Ini tes Menyangkut apa Hukum yang pertama Dibilang Jangan ada Allah lain Selain daripada Allah Yahweh Jangan ada Allah lain Jual hartamu Kasih ke orang miskin Dan kemudian Ikutlah Aku Langsung orang kaya itu Berbalik badan Pergilah dia Dengan hati yang Sedih Dibilang Karena Banyaklah hartanya Bukan karena dia kaya Atau miskin Tapi karena hatinya Berhalanya Imannya Itu pada Hartanya Sedangkan dia pikir Aku kan sudah Melakukan semuanya Hukum Taurat Lihat saudara Di bawah hukum Taurat Dia Dia keluarin Satu dolar Saya mau nanya Apakah orang kaya ini Mengeluarkan satu dolar Satu dolar Untuk orang miskin Halo Enggak kan Enggak Enggak keluar Duitnya Enggak keluar Pergi dengan Sedih Saudara Di bawah hukum Taurat Di bawah hukum Taurat Kamu selalu merasa Kurang Di bawah hukum Taurat Kamu Medit Pelit Kurang 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 Tapi lihat Lukas 19 Ada seorang namanya Sakyus Dia adalah Pemungut cukai Dan seorang yang Pendek Kata-kata pendek Saudara tahu Kata-kata pendek Itu dipakai di Roma 3 Gaya 23 For all have sin and fall short Setiap orang itu Enggak nyampe Kepada kemuliaan Tuhan Sakyus itu Pendek Kita semua Sakyus itu Saudara dan saya Kita enggak nyampe Ketangannya Tuhan Ketahtanya Tuhan Enggak nyampe Makanya Sakyus berusaha Naik pohon Waktu dia naik pohon Ada banyak pohon Tapi Yesus Dia jalan Dia berhenti Di pohonnya Sakyus Sakyus Dia tahu namanya Turunlah Aku Harus makan Di rumahmu Di bawah Taurat Yang harus itu siapa? Kamu Aku harus begini Aku harus begitu Kalau tidak aku kena ini Aku kena itu Itu Taurat Tapi kalau di bawah Kasih Karunia Yang ngomong harus itu Bukan kita Tapi Yesus Yang ngomong Aku Harus Makan di rumahmu Sakyus kaget Langsung dia turun Saudara dia turun Orang-orang farisi Bisik-bisik Ini lapo Ini lapo Kok bisa makan di rumahnya Pemungut cukai Pemungut cukai pada saat itu Adalah dosa Yang paling rendah Karena dia mengkhianati Bangsa sendiri Tapi saat itu Yesus makan Di rumah Sakyus Dan habis makan Langsung Sakyus berdiri Just Pendek Lucu gitu Just Dia langsung Mulai hari ini Tidak tahu Sambil berabak Sambil nangis Dia merasakan Kasih Yesus Yesus tidak menghakimi dia Yesus mengasihi dia Kasih karunianya Yesus mengalih Dalam hidupnya Dia tidak tahan Dia bilang Mulai hari ini Seluruh Separuh dari hartaku Aku berikan kepada orang miskin Kalau ada orang yang aku tipu Aku ganti Empat kali lipat Semua orang sampai melongu Langsung Yesus berdiri Keselamatan Ada Di dalam rumah ini Tepuk tangan dulu dong Wow Man This is good news Haleluya Amen sodara Lihat ini Di bawah kasih karunia Generous Diterima Listen Yesus tidak pernah ngomong Mangkanita Kamu itu bertobat Pernah ngomong itu Pernah ngomong itu Pernah ngomong itu Makanya Kamu jangan Mencuri Ini kamu mencuri Pernah dikasih Taurat Tidak sama sekali Tapi yang diberikan apa Kasih Karunia Saudara kepingin Teman saudara bertobat Oh jombo kotbay Mangkanita Mangkanita Kamu mesti ingin Kasih Sentolop Saudara mesti ingat Sentolop saya Just gitu Langsung Wow Silau Dikasihi Ada amin sodara Wow Di bawah kasih karunia Uangnya Just Jadi Orang yang murah hati Yang satunya Di bawah Taurat Medit Pergi Dengan Hati yang sedih Saudara Kalau saudara mau Diberkati Tuhan Mengalir Ini Kuncinya Di bawah Kasih karunia Ada amin sodara Kuncinya di bawah Kasih karunia Luar biasa Nah hari ini Coba saudara dengarkan Kesaksianya Semoga saudara diberkati Haleluya Inilah kisah hidupku Selama ini Saya menjadi Tunggu tunggu Diulang Nama saya Gedeon Jumali Inilah kisah hidupku Selama ini Saya menjadilani hidup saya Dengan berusaha Melakukan semua hal Yang menyenangkan Hati Tuhan Saya melakukan semua pelayanan Dan berusaha melakukan Yang terbaik Menurut pandangan saya Saya berharap Saya sudah cukup rohani Dan dengan begitu Tuhan akan berkenan Kepada saya Dan memberkati saya Dan menjauhkan saya Dari semua masalah Tapi di saat saya Mulai bangga Akan pelayanan-pelayanan saya Dan prestasi saya Saya mulai Membanggakan diri saya sendiri Dan kerohanian saya sendiri Dan keluarga saya Di saat itu Sesuatu yang tidak enak Terjadi dalam keluarga saya Saya dan istri Mengalami badai Dalam keluarga Saya kehilangan anak Yang selama ini Saya banggakan Dia membangun hubungan Dengan seseorang Yang tidak kami setujui Dan akhirnya Menikah dengan orang tersebut Yang juga tidak seiman Anak saya keluar dari rumah Dan selama dua tahun lebih Anak saya hilang Dan meninggalkan rumah Tidak pernah ada komunikasi Segala usaha Sudah saya lakukan Untuk mendapatkan anak saya kembali Namun hasilnya nol Di saat itu Bermacam-macam pertanyaan Saya lontarkan di hadapan Tuhan Tuhan Kenapa Tuhan Saya sudah melakukan pelayanan Dan perbuatan yang rohani Semuanya Untuk Tuhan Kok terjadi seperti ini Kok Tuhan tidak adil Sampai pada satu saat Saya menyerah kepada Tuhan Dan ada suara yang berkata Dalam hati saya Karena saya mencintai Dan membanggakan anak saya Lebih daripada Tuhan Di saat itu Saya mulai minta ampun Kepada Tuhan Dan saya berusaha Untuk tidak berfokus lagi Dengan persoalan saya Saat perayaan Natal Anak saya menghubungi saya Lewat SMS Dan bertanya kepada Kepada saya Kapan perayaan Natal Diadakan Di saat itulah Anak saya mulai datang Ke gereja lagi Tapi hati saya mulai jengkel Marah Dan masih belum bisa Menerima kenyataan Selama tiga bulan terakhir Saya banyak mendengar Injil Kasih Karunia Di gereja Gibion Yang disampaikan oleh Pastor Michael Saya mulai coba Untuk menerima Mengerti dan Merespon firman Tuhan itu Saya menemukan sesuatu Yang perubahan Yang luar biasa Paradigma yang luar biasa Yang selama ini menjadi Pertanyaan saya pribadi Yang belum terjawab Semua perbuatan baik Bahkan pelayanan Yang dulu sudah saya lakukan Dan saya jadikan kebanggaan Dan saya tonjolkan itu Seperti kain kotor Di hadapan Tuhan Di saat itulah Dengan pengertian yang baru Melalui kebenaran Kasih Karunia Saya ubah cara saya berpikir Cara saya berdoa Dan cara saya melayani Tuhan Dulu saya berdoa Selalu minta sama Tuhan Untuk diberkati Berfokus untuk diri sendiri Mengasihani diri Berharap Tuhan menolong saya Melakukan pelayanan Supaya Tuhan berkenan kepada saya Tetapi setelah saya mendengar Injil Kasih Karunia Fokus saya berubah Saya melihat kepada Tuhan Kepada Yesus Yang sudah terlebih dahulu Memberikan segalanya Kepada kita Bahkan nyawanya untuk kita Keselamatan yang kekal Buat saya dan keluarga saya Yesus sudah memberikan saya berkat Yesus sudah melakukan Yang terbaik untuk saya Hidup saya jadi penuh Dengan ucapan syukur Dampak yang luar biasa Terjadi dalam hidup saya Saat saya menghidupi Mempraktekan kasih Karunia itu Dalam hidup Dalam kehidupan rumah tangga saya Di saat saya mempercayakan Anak saya kepada Tuhan Pertengahan Agustus Anak saya yang bilang itu Tiba-tiba kembali kepada saya Tuhan ingatkan saya Supaya saya bisa mengasihi anak saya Menantu saya dan cucu saya Karena Tuhan sudah terlebih dahulu Mengasihi saya Saya mau memberkati Dan memberikan dampak Buat anak Menantu cucu saya Dalam pekerjaan saya pun Memperoleh kepercayaan Kepada Tuhan Dulu saya ngoyok Kalau cari orderan Untuk menutup omset Menutup target Yang perusahaan Dimana saya bekerja Tapi sekarang Saya mengucap syukur Dan berdoa Bahwa Tuhan Sudah memberkati saya Tuhan sudah memberikan Orderan-orderan itu Kepada saya Dan saya melihat Secara fakta Bahwa berkat Tuhan Mengalir Saya tidak pernah Mengejar berkat Tetapi berkat itu Yang mengejar saya Omset yang Tuhan beri Melebihi target Bahkan berlimpah-limpah Sampai double target Yang perusahaan saya tentukan Saya melihat bahwa Bukan karena perbuatan saya Tetapi anugerah dari Tuhan Dan kasih karunia Yang Yesus sudah berikan Yang saya percayakan Beriman dan menerima Apa yang Kristus sudah berikan Kepada saya Saya bisa cinta Lebih banyak Lagi Mujizat dan perobosan Yang saya alami Tetapi Intinya Apapun masalah Saudara Apapun pergumulan Saudara Apapun pekerjaan Saudara Percayakan Semua kepada Tuhan Apapun yang saya punya Hari ini Semua semata-mata Anugerah Dan pemberian Dari Tuhan Berilah yang terbaik Buat Tuhan Bukan supaya Anda diberkati Atau mendapatkan Sesuatu dari Tuhan Tetapi karena Yesus Sudah terlebih dahulu Memberi dan memberkati saya Itulah anugerah yang terbesar Itulah kasih karunia Itulah kekristenan Itulah perjalanan iman Kita bukan berusaha Dengan kekuatan kita Tetapi percaya Dan menerima Apa yang Yesus Sudah lakukan Buat kita semua Wow Saudara lihat Saudara lihat Tuhan Tuhan Yesus begitu luar biasa Dulu ngoyoh Dulu melakukan Untuk mendapatkan Tetapi sekarang Dia menaruh iman Yesus berkata Apa Saudara Sudah selesai Katakan sama-sama Sudah Sambil buang nafas Sudah bilang Sudah selesai Saudara tahu Beban-bebanmu Sudah ditanggung Masalahmu Sudah selesai Saudara bisa lihat gak Dengan mata iman Saudara Hari ini Apa sih yang Saudara Harapkan Apa yang Saudara Hadapi Tidak ada yang lebih besar Daripada apa yang Yesus Sudah tanggung Di atas kayu salim Amin Saudara Kisah hidupmu Bukan kisah hidup yang Ngoyoh Bukan kisah hidup yang Stress Kisah hidup yang Banyak kerut-kerut Tapi kisah hidup Yang penuh sukacita Gami sejahtera Sehat Diberkati Murah hati Enteng Bebannya Beban ku Enak Beban ku ringan Dan ku Enak Itulah Hidup bersama Dengan Yesus Mau Saudara Berkat Abraham Buat Saudara Mari sama-sama kita Bangit berdiri Kita angkat tangan kita Sama-sama I feel the presence of God is here Saya merasa Hadirat Tuhan ada disini Dan dia mau memberkati Saudara Dia ingin membebaskan Anda semua Sampai jumpa